Dengan berat hati, kami terpaksa mengatakan kami harus mengikhlaskan Halo semuanya, kembali lagi bersama Admin Baca Sajalah Kali ini saya akan mereview diri saya sendiri sebagai korban dari bocornya data BPJS Jadi pagi ini, tadi saya dapat SMS dari nomor ini, tidak akan saya sensor ya nomornya, bodoh amat Jadi dia bilang peserta BPJS yang terhormat, Anda menerima dana bantuan kesehatan atau modal usaha dari pusat BPJS Nah, info klik di bit.ly slash info resmi dash dana BPJS 2021 dengan pin log Anda itu Nah, kadang saya juga penasaran sebenarnya Mereka ini bikin websitenya macam gimana sih, gitu kan Nah, kalau kali ini saya tidak akan mereview langsung dari HP saya karena terlalu berbahaya kalau saya klik link dari sini Jadi, saya memilih untuk pakai di desktop, pakai mode incognito Untuk lihat sebenarnya websitenya seperti apa Oke, jadi kita akan masukkan Di sini alamatnya Bit.ly slash info resmi dash dana BPJS 2021 ya Kemudian kita masuk Oke, langsung dia di redirect gitu ya Ke resmi dana bantuan BPJS 2021.blogspot.com Oke, jadi ada alasannya kenapa saya tidak buka di HP karena linknya akan terlalu berbahaya Di sini kalau teman-teman lihat ini juga artinya connection not secure gitu ya Meski berbagai blogspot Dan memang berbahaya Nah, terus kalau tadi teman-teman ingat pinnya adalah Karena sekarang saya mau coba masukin kalau bukan pin saya gitu ya Misalnya random itulah 4, 6 atau 4 Gini aja deh 4, 5, 8, 4, 5, 7 gitu ya Kemudian oke Oke, jadi Wah ini bahaya banget sih Masukkan pin log yang diterima di via SMS Mohon dijaga kode pin log anda Jangan diperlihatkan oleh orang lain untuk menghindari pemalsuan penerimaan dana BPJS Aku nggak yakin dengan aku masukin pin dari nomor yang di SMS Itu apakah akan aman karena ini bener-bener ya Ini agak meyakinkan sih kayak cuma yang terima SMS yang bisa mendapat bisa masuk ke sini gitu ya Kalau kita cancel Oke, dia akan tetap pop up gini ya Jadi saran saya ya Apapun saran saya Itu jangan pernah masukkan pin sama persis ke dalam sini Karena kita nggak pernah tahu sebenarnya isinya apa aja gitu Dan ini termasuk apa ya Karena ini adalah Saya asumsikan bahwa ini data saya yang bocor gitu ya Berarti dia punya beberapa akses ke Ke beberapa detail tentang informasi pekerjaan saya, gaji saya dan lain sebagainya Jadi saya memilih untuk tidak memasukkan pin yang diberikan kepada melalui SMS ke nomor saya Jadi, atau kita mungkin bisa coba beberapa kali ya Mungkin angka yang lain gitu ya 4 4, 5, mungkin ya Oke, jadi bener-bener nggak bisa Kayak seolah-olah meyakinkan sekali pinnya Jadi dia akan bisa nge-track Dia akan bisa nge-track Apa ya Saya asumsikan dia bisa nge-track Siapa nomor-nomor siapa yang akses gitu kan Paling nggak berdua udah nantungin nama saya gitu Gitu disini Oke Jadi Saya coba Mungkin bisa nggak ya Kalau kita Inspect gitu ya Nah guys, setelah kita coba-coba kita utak hati ini kayaknya agak pinter sih si penipunya Jadi kita juga nggak bisa meresikokan pinnya Tapi buat teman-teman yang emang pingin bener-bener lihat sebenarnya Pingin saya mengorbankan nomor saya untuk bisa masuk ke sini Itu boleh klik di kolom komentar Tapi kalau nggak ada yang nonton gitu ya Berarti nanti kita nggak akan masuk teman-teman Tapi kalau ada yang nonton ini sampai berjuta-juta orang yang nonton Tentu habis itu kita emang harus masuk Kita bakal masuk sih gitu ya Oke Jadi dengan berat hati kami terpaksa mengatakan Kami harus mengikhlaskan bantuan BPJS Kesehatan yang resmi ini Dan melanjutkan hidup kami secara normal gitu ya So terima kasih sudah nonton sampai akhir Semoga yang nonton ini banyak Supaya aku bisa masukin pin gitu ya Untuk lihat dalamnya kayak apa Cuma sementara ini aku nggak mau ambil resiko So stay terus dibaca sajalah Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax